Intro Informasi pertama kita awali dari Kabupaten Maluku Tenggara Saudara Rituan Rap Rusun, nelayan asal Kabupaten Maluku Tenggara berhasil diselamatkan tim SAR Kota Tual di perairan Tayandu setelah dikabarkan hilang oleh pihak keluarga sejak Kamisore Ya korban bersama long boat selanjutnya ditarik ke pelabuhan terdekat Kepala Basarnas Ambon Junaidi mengatakan awalnya tim SAR menerima laporan Rituan Rap Rusun nelayan asal Maluku Tenggara hilang di perairan Tayandu, Maluku Tenggara pada Jumat pukul 10 lebih 30 menit Berdasarkan laporan itu sekitar pukul 10 lebih 50 menit tim SAR Tual beserta ABK menggunakan KN berata bergerak ke lokasi kejadian Tiba di lokasi pukul 11 lebih 50 menit Rituan Rap Rusun berhasil diselamatkan Ya kami terima laporan dari keluarga korban tadi ya di Tual itu pada pukul 10.30 bahwa salah seorang keluarganya sekitar 21 mail dari kos SAR dengan hidin 270 derajat itu lost contact, dia tidak kembali sejak kemarin hingga hari ini belum kembali Kami langsung melaksanakan kegiatan SAR dengan menggunakan KN SAR berata untuk melakukan pencarian Alhamdulillah hari ini korban tersebut ditemukan dalam keadaan selamat dan langsung kevapuasi ke rumah korban Dan kami harap kepada seluruh nelayan tidak melakukan pencarian ikan dulu Sementara karena keadaan yang memang sangat-sangat riskan sekali untuk pelaksanaan kegiatan pencarian atau nelayan di laut Tual ini Ada pun unsur yang terlibat dalam pencarian ini yakni ABK KN Berata, Lanal Tual, Koramil Tual, Lanut Tual, Brimob, Polairut, KPP Tual, Syah Bandar, Bakamla, dan BPBD Kota Tual Mingku Senoya melaporkan Beralih ke Kota Ambon, saudara, sebanyak 81 ASN pemerintah Kota Ambon terkonfirmasi positif COVID-19 termasuk dua diantaranya merupakan pejabat Eselon 2 Sementara itu 200 sampel ASN lain masih menunggu hasil pemeriksaan Wali Kota Ambon, Rejat Wana Pesi mengaku saat ini sudah 81 ASN pemerintah Kota Ambon yang terkonfirmasi positif COVID-19 Dua diantaranya adalah pejabat Eselon 2 Menurut Wali Kota, pemeriksaan swab PCR terhadap ASN pada OPD yang berhubungan dengan pelayanan umum ini menjadi contoh bagi masyarakat Dengan begitu masyarakat tidak segan-segan berurusan dengan ASN di pemerintah Kota Wali Kota mengaku hingga saat ini pihaknya masih menunggu 200 sampel yang belum dikeluarkan Diakuinya kemungkinan angka kasus masih bisa bertambah dan rata-rata ASN terkonfirmasi ini tanpa gejala Menurutnya hal ini sangat berisiko pas casweb mereka dikarantina di rumah dan tetap beraktifitas Sementara 30 ASN yang positif terpapar COVID-19 adalah mereka yang juga bekerja di lapangan yang berhubungan langsung dengan masyarakat Seluruh OPD yang terkait dengan pelayanan publik itu kita swab Sampai dengan hari ini 81 yang terkonfirmasi termasuk 2 pejabat pemerintah kota Nah saya tahu bahwa pasti ada kurang lebih 200 lagi hasilnya yang belum dikeluarkan Itu pasti akan bertambah Tapi semua yang swab itu semua itu tanpa gejala Semua tanpa gejala Dan tiap hari itu bertugas untuk melayani masyarakat Semua beraktifitas seperti biasa Nah itu kan yang bahaya Menurut Wali Kota hingga saat ini Pemerintah Kota Ambon masih menerapkan pola kerja dari rumah ASN yang berkantor hanyalah pejabat Eslon 2 dan 3 Sementara untuk staf pelaksana melakukan aktivitas kerja dari rumah Sesekali mereka ke kantor jika diperlukan Wali Kota mengaku berbagai instansi hingga kini masih menerapkan 50% aktivitas perkantoran